Hai selamat pagi teman-teman semua with new blows yey wah akhirnya momen pakai gloves juga ya naik motorah ridingnya pada pagi hari ini gimana kabar kalian semua tentunya baik-baik ini Oke kalau kayak gitu uh hobi banget pada lebih tinggal aduh banyak ini aduh ah akhirnya akhirnya setelah sekian lama pakainya Honda PCX ya motor daily Meming dan ini punya teman Kawasaki W175 Tapi enak juga ya Kalau riding pakai gloss itu Terasa lebih smooth gitu loh motornya Lebih nyaman Enak juga Boleh Kalian bisa cobain Kalian lebih suka gak sih Ada kebiasaan kalian itu Kalau riding pakai gloss atau enggak Atau Enggak pakai Kalian lebih suka gak pakai gloss Atau kalian lebih suka pakai gloss Dan apa sih alasan kalian Kalian ini sendiri ini pakai gloss Kerasa nyaman banget Motornya jadi terasa lebih smooth Karena pergetaran dari stangnya itu Enggak kerasa ya Dari mesin yang sampai ke stang Tidak terasa gitu loh Tidak separah kalau tanpa gloss gitu Menjadi lebih smooth Ini kayaknya Sedikit grimis ya Oke Kalau gitu Baik kita ngomongin Tentang Safety riding Ya Safety riding sendiri sih Menurut mimin kali ini tuh Keamanan dan keselamatan berkendara Anjay Oh my god Tapi sucian Kalau buat mimin sih ya Itu sangat diperlukan Pasti Karena yang pertama Dengan safety riding itu Kita bisa Lebih aman tentunya Yang menjadi part dari safety riding ini Yang pertama Safety riding itu menurut mimin yang utama Itu merupakan cara kalian mengendarai sepeda motor Jadi bagaimana kalian mengendarainya Entah kebut Atau pelan-pelan Atau suka cornering Atau wheeling Bahkan kalian yang jaga-jaga wheeling Yang mimin sama sekali gak bisa wheeling ya Ya itu Mimin juga gak tau Dimana kalian Seperti itu Itu bergantung dari cara kita mengendarai kendaraan Kendaraan bermotor itu sendiri Itu yang terutama Karena kan menentukan Bagaimana yang terjadi gitu Di jalan Dengan cara kita menyetir kayak gitu Kemudian yang kedua Yang pasti tentang ya Tentang riding gear pastinya Karena Golf siang kali ini itu Mimin pake belinya di Letter boots Atau Ah lupa mimin ya Nanti Mimin akan taruh disini instagramnya Dan jujur rasa enak banget Good impression banget Yang pertama itu gloves Kenapa sih gloves itu penting Oh my god Kenapa gloves itu penting Karena gloves itu Melindungi tangan kita Dari percikan-percikan Atau Dari batu orang depan Atau apapun Ada di yang Kiranya bisa mengganggu Tangan kita gitu Saat mengendarai Karena kurang nyaman Jadi ya Dia bisa Handle kita bisa bergeser Seperti itu Karena takutnya akan Kena batu Atau kena apa Kalau riding kalian Sama teman-teman kalian Yang pake motor sport Yang Biasanya copot spark door tuh Copot Mood guard Mood belakang Penutup itu Itu Nanti Biasanya tuh Batu tuh pasti Nyiprat-nyiprat itu Nah ya kalian Helmnya mahal-mahal ya Pasti Padang nyuri kan Aduh Pada kesel kan Aduh ini batunya Ke visor nih Mahal nih Kayak gitu Yang kedua nyaman Seperti yang Mimin tadi udah bilang Dengan ada gloves ini Jadi lebih nyaman Gitaran mesin juga Jadi Semakin berkurang Yang sampai ke tanah kita Jadi Semakin nyaman gitu Motor itu terasa Semakin smooth Kemudian Helm Helm itu udah penting banget ya Kalau kalian Lebih Sering mana sih Menggunakan helm Karena takut polisi Atau menggunakan helm Karena Ya Menang jaga-jaga aja Takutnya ada apa-apa Kalau Keamanan gitu kan Atau kalian itu Pake helm Untuk bergaya Maksudnya Ya untuk pake Yang helm itu harus keren Dan lain-lain Kayak gitu Seperti apa Kalau kalian pake Helm itu Kalian tulis di komen Nah Kalau Mimin sendiri sih Sebenernya pake helm itu Untuk bergaya Cuman tergantung juga Lebih ke fungsi juga sih Jangan yang terlalu gaya Tapi gak berfungsi Menurut Mimin Contoh misalkan Kayak Mimin juga Kadang Misalkan untuk saat ini Karena duit Masih anak kos ya Mimin juga gak akan Beli moto Misalkan GVP Staji PRR Juga buat Dilih kan Ngapain gitu kan Ada Apa namanya Selang minumnya Ya buat apa gitu Sayang gitu Tapi mungkin Kalau udah punya duit Dan itu terasa Mimin It's okay Untuk dibeli Affordable juga Ya it's okay Mimin bakal beli Kayak gitu Kalau helm Mimin sih Biasanya sehari-hari Ya pake Zeus aja Yang ZS811 Tapi ini Bukan punya Mimin Sebenernya sih Punya adiknya Mimin Karena Mimin sendiri Pake ZS3805C Itu yang Open face Ya nanti Bawa kas Bukan Mimin bisa Pilih helm ya Oke And Helm itu Harus nyaman juga Dan Kalau bisa sih Ganteng ya Bener-bener Karena nentuin Bagaimana sih Looks kita Di saat riding Itu penting juga Gak asal Nah kalau kalian Sudah pake helm Itu Tentu aman Karena Menghindari kalian Dari Angin juga Mata kalian bisa Perih kan Kalau kena angin And Kalian juga bisa Kalau helm kalian Yang cukup proper Seharusnya Menurut Mimin Itu Helm yang kalian pake Itu kedap Suaranya Jadi Suara dari luar itu Terdengar Cuman Tidak terlalu Kencang Seperti itu Itu Helm yang seharusnya Jadi Peredamannya Cukup Terasa Ada perubahan Setidaknya Dari antara Kalau gak pake helm Dan pake helm Cuman terkadang Banyak juga Helm yang Mimin pake Walaupun Di Sebelum dipake Dan Eh pake Dan tidak pake helm Itu sama aja Tetap suaranya Kencang banget Itu biasanya Antara Ukuran helmnya Itu yang Kebesaran Seperti itu Bahkan helm Open face aja Punya Mimin ZS385C Itu Kalau Mimin pake Kendap suaranya Kemudian Akan ada Sepatu Aduh Tapi Mimin Kali ini Riding Gak pake Sepatunya Maaf ya Ini karena Mimin juga Lagi buru-buru Menuju ke suatu tempat Jadi Kalau Sepatu itu Urgensinya adalah Kalau kalian Menggunakan Sepatu ini Itu bisa Menghindari kalian Dari keriki juga Dari Arah depan Atau dari apapun Dan Amit-amit Kalau kalian jatuh Kaki kalian itu Terlindungi Sometimes Lebih baik juga Kalau kalian Disarankan lah Lebih disarankan Untuk menggunakan Sepatu yang Khusus Riding Kayak Yang dipake Harald Tarkan Helping star Kalau gak salah ya Itu Sering banget Itu bagus banget Karena dia Sampai ke atas Dan itu akan Menjaga juga Angkel kalian Dari cender Kalau Ada apa-apa Amit-amit Kita lebih baik Berjaga-jaga Ya kan bro Seperti itu Kalau kalian Riding dalam kota aja Sebenernya Gak perlu lah Wear pack ya Gak perlu Yang baju itu Baju balap Ya Kurang Perlu sih Cuma karena kan Tapi ya Kalau kalian ada yang pake Dan Itu juga bisa jadi fashion It's okay It's okay Normal Kayak gitu Kemudian Kalau bisa Menggunakan baju itu Disarankan yang Berlanggan panjang Dan kalau bisa Ada Elbow pads Kemudian ada Knee padsnya juga Kemudian ada Pelindung Di dada ya Biar Angin itu Gak langsung Nenturung ke dada Karena itu gak baik Kalau dalam Bro Ali Susanto pernah bilang Kalau misalnya Dalam beberapa waktu lama Kalau kalian riding Tanpa ada cover Di dada Seperti itu Itu bisa buat Kalian kena angin duduk Itu lebih baik Kalian mengantisipasi Daripada Kalian kena Seperti itu Jadi celana panjang Itu Sangat berguna Yang Harus Celana panjang Karena Takutnya ada apa-apa Nanti dengan kaki kalian Kalau bisa Maka membilang Kalau bisa Harus ada Knee padsnya Biar lutut kalian Bisa aja Jatuh Jatuh Atau Apa Itu tidak Terkena Tidak kena Ke lantai Tapi tidak Terbuka Kan kalau Suka Sayang Gitu kan ya Terima kasih Sudah menonton See you on our next video Bye Bye Oh ya Jangan lupa Tentang-tentang video Yang lain Ada Banyak Bye See you on the next video Bye Digeber kita Big Bye Bye Big Terima kasih